KOMISI 5 DPR RI meminta pengelola terminal Mengwi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, meningkatkan sarana dan perasanan terminal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang dan padatnya mobilitas masyarakat saat puncak arus mudik mendatang. Ditemui saat meninjau langsung terminal Mengwi, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menilai terminal Mengwi masih kurang memadai dari segi fasilitas seperti kurangnya jumlah tempat duduk, toilet dan papan informasi bagi para penumpang. Walaupun pelan-pelan saya lihat sih sudah ada perkembangan dan tadi sudah dikoordinasikan bahwa nanti bertahap akan ada renovasi, kemudian juga akan mencari investor bagaimana caranya supaya terminal ini menjadi lebih hidup dan kemudian juga ada solusi-solusi yang lebih baik bagaimana supaya masyarakat itu bisa tertarik menggunakan terminal ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono menyoroti permasalahan feeder atau bus pengumpan dari dan ke terminal Mengwi. Anton menyayangkan adanya beberapa bus besar yang tidak dapat menjangkau daerah perkotaan karena aturan pemda setempat, sehingga penumpang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat melakukan perjalanan dari dan ke terminal Mengwi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang jadi permasalahan di sini, tadi saya ketemu ada turis bule masalah informasi, mereka agak sedikit kurang, ditanya mungkin ada yang belum paham, mungkin bahasa Inggris agak kurang juga. Terus masalah feeder, jadi beberapa bus besar datang ke sini tidak bisa ke tempat-tempat yang kecil, jadi mereka harus naik taksi, naik angkot, ojek, pokoknya bukan yang bertrayek. Dari Provinsi Bali, Fajar Ilhami dan Koko Nugroho, TVR Parlemen, laporkan. Terima kasih telah menonton!